Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan unjuk rasa mahasiswa di Jogja? Kemarin kita akan bergabung dengan Arga Dumadi. Arga? Ya Bayu dan Pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa ditemukannya coretan ataupun gravidi yang pernah ada ancaman terhadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sisutan Hamakubwono ke-10 tentunya menimbulkan kasus baru dari kericuhan aksi mahasiswa pada 1 Mei 2018 kemarin. Selain pembakaran pos polisi yang berada di kawasan Simpang 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kajak, Yogyakarta. Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti siapa pelaku yang membuat coretan dan juga gravidi yang pernah ada ancaman terhadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun begitu memang dari pihak Sisutan sendiri menyatakan bahwa tidak akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Sisutan Hamakubwono ke-10 berikut laporannya. Ya kalau masyarakat saya kira jangan terpancing oleh provokasi, tenang saja lagi, aparat sudah. Ya khususnya masyarakat ya, kalau masyarakat saya kira enggak. Ya kepentingannya kepentingan pelomprogo saja lah. Ngarsa Dalam, karena ada ancaman Indonesia terhadap Ngarsa Dalam akan... Apa-apa, enggak semudah itu. Enggak artinya Ngarsa Dalam akan mempidanakan atau melaporkan? Enggak, enggak. Kenapa tidak melaporkan? Enggak usah. Dan berkaitan dengan terbakarnya pos polisi yang ada di Simpang 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kajak, Yogyakarta, seperti sudah disampaikan sebelumnya, terdapat 3 orang mahasiswa yang ditapkan sebagai tersangka. Dimana 3 orang mahasiswa ini berasal dari 2 universitas yang berbeda. Namun dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam aksi ini, mereka ikut secara mandiri. Artinya tidak ada pihak universitas yang memfasilitasi atau mendorong mereka untuk mengikuti aksi masa pada 1 Mei kemarin. Termasuk mereka juga tidak meminta izin kepada pihak kepolisian untuk mengeluarkan aksi pada hari Selasa kemarin. Dan hingga saat ini masih ada 66 orang lainnya yang masih ditahan di Polda DIY untuk dimintai keterangan. Dan kemungkinan masih ada orang-orang atau mahasiswa yang akan dijadikan tersangka. Hingga saat ini kami masih menunggu perkembangan dari kasus ini. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Harga Domani mengabarkan langsung dari Yogyakarta.